Kalau ada permasalahan rumah tangga Jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kepada istri kita Bisa jadi kesalahan tersebut kita punya andi dalam kesalahan tersebut Mungkin kita kurang perhatikan Mungkin kita kurang ajar dia pengajian Yang kita berikan cuma dunia Mungkin tidak pernah mendidiknya Tidak pernah suruh dia sholat malam Tidak pernah suruh dia baca Quran Banyak bisa jadi kita yang kurang mendidiknya Intinya jangan lemparkan 100% 100 perseratus Kesalahan kepada istri Kalau kita sadar bahwa kesalahan tersebut Kita punya andil meskipun 5% Maka Sikap kita akan berbeda Kita akan berusaha memperbaiki Dan lakukan tahapan-tahapan Perbaikan-perbaikan Coba kita nasihati